Pemirsa, Pantai Kedonganan Badung ini memang terkenal sebagai kampung nelayan. Masyarakat di Badung Selatan umumnya mencari ikan laut akan pergi ke pasar ikan kedonganan. Itu sebabnya, Pantai Kedonganan dikembangkan menjadi kawasan Minapolitan. Yakni, selain sebagai pasar ikan terbesar di Badung Selatan, juga menjadi tempat wisata kuliner khusus ikan laut. Om Swastiastu. Hai Pemirsa, senang banget rasanya kembali bersama saya Ita Agresya dalam acara Panorama Antevi Bali. Dan untuk hari ini, kita sedang berada di Kampung Nelayan Kedonganan. Seperti apa keseruan kita tentunya perbincangan lebih lanjut tentang kampung ini? Tentunya ikutin saya. Pasokan ikan yang ada di pasar ikan kedonganan, selain datang dari nelayan sekitar, juga didatangkan dari luar Bali lho. Mereka, umumnya memasok ikan selain untuk kebutuhan rumah tangga masyarakat, juga untuk dipasok ke sejumlah hotel di kawasan Badung Selatan. Pas, senang banget nih Ibu. Kembali kenalan dulu sama Ibu siapa Ibu? Ibu Krisma. Ibu Krisma. Jelalannya di sini sudah lama Ibu ya? Sudah ada 6 tahun. Kurang lebih 6 tahun. Kalau boleh tahu ini Ibu, kan ikannya jenisnya banyak nih, dari kanar sampai ujung nih Ibu ya. Boleh dijelasin Ibu? Boleh silahkan, Ibu ikannya apa-apa aja nih. Ya ikannya sejenis kakap. Kakapnya itu yang mana Ibu? Kakap ini. Oh yang ini kakapnya. Wuih, ringan kalau Ibu ya kakap. Terus? Kalau yang sejenis ini, kerapu. Ini masih ada motifnya Ibu ya? Iya, ada motifnya. Kalau yang sejenis ini, ini jangki. Ini jangki. Karena jenisnya juga banyak ini Ibu ya? Yang sejenis ini, ini kerisi. Kerisi. Nah itu untuk jenis-jenisnya Ibu ya? Enggak. Kalau misalkan kita bahas. Ini warona. Warona, oke. Terus kalau harganya gimana Ibu? Karena ini jenisnya banyak. Harganya itu kayak gimana Ibu? Harganya sendiri-sendiri. Tinggal size-nya. Size-nya yang 1,4 kg. Sekarang harganya 40. Kalau misalnya yang sebesaran ini Ibu, ini kira-kira naiknya berapa Ibu ya? Setengah kilo. Setengah kilo Ibu ya? Oke, kalau gitu. Terus kalau misalkan datang ikannya itu Ibu, mungkin pagi, siang, sore atau gimana Ibu? Pagi ada, sore ada, siang ada yang datangnya, siang ada yang dari Madura, pagi ada yang dari Banyuwangi sama Surabaya. Nah, kalau yang belanja ke sini Ibu, masyarakat umum atau mungkin sudah ada supplier janjian gitu Ibu? Tidak, kalau di sini memang pengecer semua. Oh, semua pengecer? Iya, pengecer. Tidak ada supplier di sini pengecer semua. Bukanya Ibu? Bukanya jam 6, eh jam 7. Jam 7 pagi? Sampai jam 6 sore. Jam 6 sore. Jadi tinggal datang ke sini saja sahabat Ibu Krishna Ibu ya. Terus yang paling spesial, yang paling diminati nih Ibu? Maikan yang mana itu Ibu? Red snapper. Red snapper-nya itu kayaknya ini saya sudah habis. Sudah laris makinnya Ibu ya. Selain itu Ibu? Kakak red ini kan white snapper ini. Dibilang kakak putih. Bu, kakak putih Ibu ya. Ini pake cafe semua segini Mbak Es. Tapi ini cuma setengah kilo Ibu ya? Tapi kalau cafe ukurannya yang 7-1 kilo. Oh, yang ini kira-kira berapa Ibu? Ini kira-kira setengah kilo. Setengah kilo, oke deh. Terus selain itu ada lagi nggak Ibu yang paling seru banget, yang paling banyak dicari Ibu? Kalau banyak ikan sekarang kan kalau lokalan sini, ukannya itu sejenis tongkol, layang, kucing gitu. Kalau lokal sini, kalau ikan kiriman, ini sejenis kahap sama cangkin. Nah kalau omsetnya Ibu, per hari itu gimana Ibu? Per harinya ya, Alhamdulillah ada aja. Ada aja Ibu ya. Cukup untuk balik modal Ibu ya? Oke. Oke, terima kasih Ibu Krishna. Iya, sama-sama. Dan ini saya balik sini langganan sama Ibu ya. Dan pemirsa, selain sebagai pasar ikan, Kedonganan juga terkenal sebagai tempat kuliner seafoodnya lho. Para wisatawan yang datang ke Bali dan ingin menikmati masakan ikan laut khas Bali akan memilih datang ke pantai Kedonganan. Di tempat ini, terdapat 24 kafe ikan laut yang dikelola desa adat setempat. Berbeda dengan usaha di desa lain, kafe-kafe di Kedonganan ini dikelola secara komunitas oleh desa adat. Dengan tiap bajar adat mendapatkan bagian sejumlah kafe. Hai Ibu Mirsa, kali ini saya sedang berada di jajaran banyak kafe yang ada di sini. Kalau tadi, kita udah sama-sama jalan-jalan untuk di Pasar Nelayan Kedonganan. Kali ini kita berada di salah satu kafe dari sederetan kafe yang ada di sini. Kayak gimana sih sebenarnya sejarah kafe yang ada banyak di sini? Nah, saatnya kita untuk ngobrol ya sama salah satu Bapak yang ada di sebelah saya. Langsung aja kita sapa. Om sosiasu Bapak. Sekarang Bapak sikirnya nih, Pak? Di yang Pak Kedot Madre, kedua kelompok dari Balisi Cafe. Oh, Balisi Cafe. Kalau di sini kan banyak nih, Pak, ya, kafe-kafe sebenarnya yang ada di sini. Bagaimana ini sebenarnya, Pak? Kenapa ada banyak kafe di pinggir pantai ini, Pak? Itu ada sejarahnya, deh. Yang dulunya bukan 24. Nah, deh. Ini jumlahnya sekitar 76. Dulu 76 kafe, Pak, ya. Sekarang ada 24 kafe? Iya. Enaknya kita duduk dulu, deh. Oh, kalau sudah jadi duduk. Oke, deh. Kalau kita, kita kedalauan, ya, Pak. Iya, iya, iya. Berarti selain ada yang di dalam, ada yang di luar juga ini, Pak? Ada, iya. Di luar juga ada. Kalau di luarnya berapa kapasitasnya, Pak? Kalau di luar ini kira-kira bisa 300 orang. Oh, 300 orang. Tapi biasanya harus ini ya, booking dulu ya? Iya, sebelumnya memang harus booking, khusus untuk paket. Oh, paket. Karena kalau itu kan banyak-banyak, bahasa sampai 100, 200 sampai 500 bahkan. Biasanya di high station-nya itu kapan dong, Pak? High station-nya, ya di bulan-bulan ini. Terutama kalau di musim hujan, ya agak kurang lah. Oh, ya. Karena yang mengandalkan cuaca, gitu, Pak. Tapi kayaknya ngobrolnya lebih enak hidup, Pak, ya. Silahkan dulu, ya. Sambil santai, ya. Iya. Kalau tadi kan Bapak dari di depan udah bahas tentang gimana sebenarnya sih, Pak, kalau ini dari sepanjang pantai ada banyak kafe, gitu, Pak. Nah, itu seperti apa itu sebenarnya, Pak? Begini, ada sejarahnya. Nah, kalau kita di Kedonganan ini, sebenarnya warung ikan bakar, ya. Sejumlah ini warung ikan bakar. Cuma namanya dikerenin jadi kafe, gitu, Pak, ya. Karena sering kan kononisasi kafe, kalau di Bali, kadang ada yang... Kalau di hotel sih kafe biasa. Cuma kalau di luar ininya, hotel itu biasanya kafe negatif. Kononisasi-nya. Kalau benar-benar, ya. Tapi untuk di warung ikan bakar atau kafe di Kedonganan ini, sudah, artinya sebenarnya dari tahun 1995. Ada beberapa pionir di situ dulu. 1995 itu ada sekitar 5 pionir. Seperti apa itu, Pak, 5 pionirnya itu? Yang membangun kafe perorangan-perorangan. Perorangan-perorangan di Ita. Nah, perorangan itu membangun 5 kafe di wilayah Tanah Negara, gitu, Pak. Nah, selanjutnya kita di desa adat. Dari bendesa adatnya karena biar rancangannya, biar ini artinya wilayah pandi ini biar bisa tertata. Lebih tertata, rapi seperti itu, Pak, ya. Biar rapi itu, ya, kita minta kepada pemerintah supaya dilakukan penataan lebih baik. Ya, seru banget, Pak, tentunya ya. Bincang kita di panorama ANTV Bali. Dan tentunya nanti kita mau ulang gitu lagi nih, Pak. Mau lihat sebenarnya menu apa sih yang ada di sini sebagai salah satu contohnya. Karena ada banyak sekali tempat kafe yang ada di sini. Jadi, terima kasih banyak, Pak, Pak. Silahkan. Dan minum dulu ya. Ya, terima kasih, Pak. Yuk, langsung, Pak. Selamat menikmati. Sampai jumpa. PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 Kalau mau kenalan, ini penggolanya Namanya Ibu Indah Atau Ibu Man ya, panggilannya Langsung berarti saya sama Ibu Indah Ita, silahkan kita duduk dulu yuk Sambil ngantai Nah, tadi kita kan udah Ngobrol sama Bapak Ketut gitu Bu ya Nah, kalau penggolahan, katanya sama Ibu Manti Bu Seperti apa sebenarnya sih penggolahannya disini Bu? Oke, makasih Mbak Ita Untuk penggolahan Untuk penggolahan kita disini adalah Sistemnya Sistemnya kita dengan owner Kita ada 24 KP ini 24 KP kita Dari desa sendiri Terus di masing-masing Banjar mendapatkan 4 KP Dari masing-masing dapatkan 4 KP Terus ke penggolahan Kita terdiri 63 Dari 63 itu kita Sistemnya adalah memilih Siapa yang konsisten Siapa yang mengerti tentang Operasional Kemanajemenan Khususnya di bidang kuliner Atau restoran Seperti KP Bansi ini Ada 63 Nah, itu disaatnya kita memilih Untuk menjadi Manajemen operasional Dan kebetulan Saya sendiri Disini kita ada 2 tim Dan kebetulan tim kami Tidak hadir Dan kami mau hadir disini Nah, itu sistem kami Kepengelolaan Sistemnya Ada 2 jenis Ada 2 jenis sistemnya Bu ya? Ada 2 jenis sistemnya Bu ya? Persentase Dan 50-50 50-50 Nah, kalau misalnya penggolahan makannya Ibu Tadi kan kalau dilihat di depan Ada akuarium besar ya Bu ya? Bisa pilih ikan langsung Terus bisa Mungkin bisa ikut masak Atau seperti apa ini Ibu? Oke Itu ada akuarium Itu jenis ikan hidup Dan juga Jenis ikan hidup Bu ya? Dari berbagai ikan hidup Ada kerapu bawah Dan yang lain juga ada lobster Berarti bisa langsung pilih di depan Bu ya? Iya Yang kita namakan itu adalah Alakat Alakat itu adalah set menu pilihan Alakat set menu pilihan Artinya itu kita bisa bebas memilih Nah, biasanya yang tamu datang Itulah tamu PIT PIT itu kita sodotan menu Dan memilih Dan kita perkenalkan Apa-apa ada yang ininya Seperti yang Pak Ita tadi bilang Itu ada akuarium besar Yang ada berbagai jenis ikan Nah, itulah memilih Terus ada kepiting hidupnya Nah, itu dari memilihnya Kita menawarkan Artinya Untuk memasaknya seperti apa Atau bagaimana Kita bisa menggrill Artis tim Distin Atau yang lain-lainnya Yang ada yang ciri khas Untuk KP Balisi Wah, tapi kayaknya seru banget Bu ya Kayaknya kita langsung masak Kayaknya lebih asik deh Boleh di ajakin masak lagi sekarang nih Bu Dapurnya sebelumnya nih Bu Silahkan Mari kesan aja Bu ya Iya Pemirsa di kampung wisata kuliner Kedonganan ini Anda bisa menikmati masakan khas ikan laut Berbubu Bali Anda pun bisa memilih jenis ikan yang ingin disatap Terus ini ada kerang Kerang bagusnya untuk ini Oh ini ada kerangnya Iya Kita bisa untuk saus Lada hitam juga bisa Dengan kerang ini Saus tiram bisa Saus tiram juga bisa Bu ya Dengan bumbu merah juga bisa Ini dipanggang Ngebayangin aja udah enak banget tuh Bu Terus kita ada ini Maaf ini kita di-ed sih Untuk lebih segarnya Kita ini ada sifron Ini sifron? Iya sifron Ini bisa di Lada hitam juga Di lada hitam Di bakar Tapi lebih Paling enaknya? Terkenanya di bakar Di bakar Kalau orang lokal biasanya Lada hitam saus padang Oh lada hitam saus padang Aksa manis Iya Hmm Kerenang ya Bu ya Terus ini ada Ini ada ikannya Nah Nah ini ikannya Ini ikannya Ini ikannya apa ini Bu? Ini kita kenal dengan Yang white fish White fish Atau king fish King fish Yang kita kenal disini Apa namanya Cakal 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 Bahasa balingnya Bu ya Kita ini bisa dikuah Bisa dikuah Dipanggang Dipanggang Di steam Di steam Tapi paling enak di steam kayak Bu ya Yang di steam yang tadi Ah steam yang paling enak Yang ini biasanya dibakar Dibakar Oh yang itu di steam dibakar Terus kita ada Ada cuminya Wow Cumi Nah sekarang lagi musimnya Ini yang kita sebut Cumi manis Cumi manis nih Bu ya Iya Cumi manis ini Tapi ini bukan Cumi hitam ya Bu ya Bukan Cumi putih Ini biasa dibakar Dibakar Tergantung permintaan Ada yang kita Bisanya dibakar Di saus manis juga bisa Lada hitam juga bisa Tapi kayaknya ini Kalau dikasih lada hitam Sausnya tuh Enak banget Bu ya Jadi Ini aja pilihan yang disini Bu ya Jadi kalau Dibakar dan Goreng tepung Ui goreng tepung Bayangannya langsung enak banget Bu Udah gak sabar caranya Untuk masak Oke Nah masak Langsung aja kita ke dapur Berarti Bu ya Nah ibu tadi Kalau kita di sebelah Pilih-pilih Nah ini sekarang kita dimana Sekarang ini teknis untuk memanggangnya Yang tadi kan Yang dikenal dengan Di barbecue 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 nya Ada yang natural Natural itu Kita pakai disini Garlic Biasanya garlic Bawang putih Jadi tinggal dikasih Bawang putih aja gitu Bu ya Bawang putih Itu kalau yang gak pedas Kalau gak pedas Ada yang bumbu tertentu Yang dipolesi langsung Jadi langsung dipoles disini Bu Poles ini langsung Terus kalau kita lihat Kita dipolesin disininya Wih langsung dipoles Nah kalau piting Ada yang dipanggang Ada yang naunya di saus padang Atau di ladang hitam Ini yang kebetulan yang dipanggang Di panggang Terus kenapa ini pakainya Kayaknya masih tradisional Bu ya Tradisional Nah pilihannya kenapa pakai itu Bu Nah kenapa ini Kita pakai ini Kita pakai arang Kalau yang lainnya kan kita bisa lihat Lewat elektrik Karena ini untuk aromanya Aromanya Ya memang kayak saya udah Terharu-terharu gitu Sama aromanya Bu Pengen Ini prosesnya Dari pilih langsung Bisa langsung Dibakar disini Seperti itu Terus ada proses lainnya Ada proses lanjutan Bu ya Ada proses yang khususnya Untuk di steam Atau digoreng Kita ada dapur Oh berarti khusus bakar aja Ya ini khusus untuk yang dibakar Nah boleh ditunjukin lagi Bu Saya masih penasaran Ya Ya Terima kasih. 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 Terima kasih.